Dan dengan main-main dengan kumpul kata, bahasa-bahasa sangat penting dikubahkan pelayanan. Bahasa kasar, tahu, menyampaikan orang dari kasih. Dan di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Dan kalau di situ ada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita laksanakan. Jadi kalau Anda mengandalkan kasih, Tuhan akan berdiri di situ, Tuhan juga akan menerima solusi. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kami apa yang saudara-saudari mengatakan dan berjuang, serta apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungan jawab akan saudara-saudari berikan. Situasi ketidakpastian, kapan akan terakhir, maka direksi periode 2020-2023 mempunyai tugas yang cukup keras. Sehingga rumah sakit kami memerlukan hubungan, baik dari pemilik dalam hal ini keusupan Anggung Pertianak, Kongregasi Atebukti Provinsi Indonesia mengurus jayasan karya kesehatan untuk mendukung kami dalam hal pemulaan rumah sakit, termasuk misalnya melingankan dalam hal-hal di rumah sakit yang tertunda. Yang kedua juga berhubungan dari semua manajemen rumah sakit, baik itu dokter, DPP, dan dalam manajemen tengah serta staf pelayanan yang ada di rumah sakit ini untuk melakukan efisiensi, dengan tetap pengutamakan mutu, keselamatan pasir, dan keselamatan tugas. Jadi, istilahnya kita bersiap dengan hal yang terburuk dan berharap dengan yang terbaik. Dalam hal ini, memang kita memang perlu memperhatikan hal-hal yang memang penting di dalam menjalankan rumah sakit ini. Saya sangat mendukung papanan yang mendepankan kepanjuan di bidang teknologi informasi. Kita tidak bisa lagi menghampai teknologi ini. Kedepang itulah yang harus kita utamakan. Memang banyak-banyak kapan COVID-19 tidak akan lari dari buka bumi. Ibaru kita bersahabat dengan menemui halimau yang mengatakan, kita tidak akan membuat bunuhnya. Maka bagaimana kita menjamin persahabatan dengan halimau yang tidak nasibut? Tentu dengan cara yang ekstrak. Saya kembali ke motto, melayani dengan kasih. Kasih bisa kita tunjukkan dengan gestur, dengan kerap badan. Kasih kita bisa ekspresikan juga dengan kutu kata, cara kita diantar dengan orang. Ini tidak perlu banyak. Dan sebagai pendek yang sudah dikatakan yang justru, menghadapi hal seperti ini, kita harus merasa baik-baik kita bersama. Beri bahasa rumah mengatakan, berat sama dibikun, berima bersama dibikun. Dalam situasi ini, kebersamaan, kita sangka sangat betul. Tentu saya terlihat bersumpah akan memperhatikan. Kalau sekarang, pastikan ada gelap tangan. Tapi kami mengagam ini adalah anak yang dewasa. Ya, bagaimana mengatasi sendiri, kita tidak bersendiri dan sebagainya. Tapi saya secara pribadi, sebagai besok, bagi anak tidak pernah akan melepas tangan dari situasi rumah sakit. Nah, salah satu kisah ini, karena memang memiliki bersumpah. Dan jangan main-main dengan kukul kata. Bahasa-bahasa sangat penting dikubahkan pelayanan. Bahasa kasar, taus, menyapa orang dan ikan. Dan di mana ada kasih, di situ ada di mana. Dan kalau di situ ada Tuhan, tidak ada yang kita bisa, kita selesaikan. Jadi kalau Anda mendapatkan kasih, Tuhan berada di situ, Tuhan juga akan memberi solusi untuk kita lakukan. Selalu ada jalan kecobaan untuk kita, karena kita melayani. Bukan diri kita sendiri, tapi melayani orang lain. Yesus adalah kasih, yang perlu kebuniaan, juga tidak pakai koror baik, bukan untuk diri dan diri. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba, Terima kasih.